Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan proyek revitalisasi tahap pertama stasiun Manggarai pada Senin 26 Desember. Presiden berharap mobilitas dan aktivitas masyarakat akan semakin lancar dan semakin senang menggunakan transportasi umum. Presiden Jokowi Dodo meresmikan proyek revitalisasi tahap pertama stasiun Manggarai pada Senin 26 Desember. Dalam sambutannya Presiden mengatakan, pengembangan stasiun Manggarai sangat penting untuk meningkatkan frekuensi dan jeda waktu kedatangan perjalanan kereta, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke kota-kota penyangga lainnya dan sebaliknya, menambah layanan kereta api bandara menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, Ojek Daring, Bajai, dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur perkereta apian, terutama untuk menghubungkan antar wilayah yang padat penduduk, baik dengan komuter line, lintas rel terpadu ataupun LRT, modal raya terpadu ataupun MRT, kereta cepat, kereta bandara, sampai dengan pembangunan double track. Dan sejak tahun 2016, kita telah mengembangkan stasiun Manggare sebagai salah satu stasiun sentral di Jakarta, termasuk menjadi bagian dari proyek double track Manggare Cikarang, dengan penambahan jumlah jalur dari semula 7 jalur menjadi 14 jalur, yang terdiri dari 10 jalur kereta api headgrid dan 4 jalur kereta api elevated. Dengan adanya fasilitas yang semakin baik dan terintegrasi, Presiden berharap konektivitas akan semakin baik, mobilitas dan aktivitas masyarakat akan semakin lancar dan efisien, serta masyarakat semakin senang menggunakan transportasi umum. Selain meresmikan proyek revitalisasi tahap pertama stasiun Manggarai, Presiden juga membagikan paket bantuan kepada warga yang tinggal di sekitar stasiun Manggarai. Di Torosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.